Di depan gue udah ada tiga, bukan satu. Tadi gue pesen satu, tapi akibat kita ngobrol, kena racun, dan kita ikutin rekomendasi dari mereka. Biasanya orang-orang yang makan di sini, mereka pesen. Ya, makanannya enak. Mantep, mantep. Dari tahun berapa, Cek? Jualan. Berapa? 5,9. 5,9? Wah, resen masakan asli dari Ncek? Iya. Wah, mantep, mantep. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Balik lagi sama gue, Bernard, dari Benteng Daging. Sekarang kita menuju ke warung bakmi yang ada di kota Yogyakarta. Episode sebelumnya, kita udah nge-review porker meat shop yang ngejual daging mentah. Nah, kalau kalian yang mau masak, tapi kalau kalian yang mau terima jadi, langsung makan aja di restoran, ini salah satu referensi untuk restoran menjual makanan mengandung babi. Jadi, ini tempatnya itu warung bakmi yang ada di kota Yogyakarta. Nama tempatnya itu warung bakmi ketandang. Nama tempatnya itu warung bakmi ketandang. Ini warung udah tiga generasi menurut keterangan. Jadi, kita coba cek, kita udah mau nyampe, ya. Ini jalanannya, kalian bisa lihat. Nah, ini jalanan raya. Lalu kita... Kita belok kiri ke arah jalan Bayangkara. Nah, sini lampu merah. Tempatnya nggak jauh dari lampu merah ini. Ya, jadi ini jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, dari sini belok kiri tempatnya nggak jauh. Oke. Jalan Bayangkara. Dan adanya di sebelah kiri jalan. Kita pelan-pelan, harusnya di depan tempatnya. Oke. Nah, ini tempatnya nih. Oke, ini tempatnya. Kita parkir dulu. Jadi, kita parkir dulu. Kita minta izin. Lalu kita makan sebelum balik ke Tanggrang, ke base camp kita benteng daging. Oke, ciao. Oke, brai. Kita udah parkir. Parkirnya di pinggir jalan, kayak begini nih. Oke, tuh. Ada yang lagi nongkrong. Oke. Dan kita udah di warung Bami Ketandan. Ini salah satu restoran yang menjual makanan mengandung babi yang rekomendasi dan legend di Yogyakarta. Tidak buka cabang. Jadi, kalau ada nemu di tempat lain, selain di sini, itu bohong. Lalu tidak bekerja sama dengan pihak manapun. Oh, iya. Yaudah, kalau begitu, kita langsung aja. Tuh, ada tulisan non halalnya gede. Halo, sore. Sore, mau pesen? Pak, Pak, Pak. Tok. Oke. Oh, sini ada. Yang sini, yang bestsellernya apa? Bestsellernya nasi goreng pakai kekian sama apa? Oke, kita mau coba nasi goreng pakai kekian. Oke, Rp41.000 ya harganya. Oke, oke. Yaudah, minumnya eset tawar. Dagingnya apa? Eh? Dagingnya apa? Dagingnya ada apa aja? B2, ayam, atau campur. B2. Eh, campurnya? Campur, betul juga. Sedeng? Sedeng. Satu. Oke, berarti dagingnya ada pilihannya ayam sama ini ya? Ayam sama B2. Oke. Campur. Yaudah, guys. Ini? Ya, itu aja. Oke, masih. Oke. Bye. Ini harga-harganya. Tempatnya kayak begini. Yaudah, sebelum kita kehilangan momen untuk masak, kita shoot dulu yang masak. Ya, oke. Oke. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, brai. Di depan gue udah ada tiga, bukan satu. Tadi gue pesen satu, tapi akibat kita ngobrol, kena racun, dan kita ikutin rekomendasi dari mereka. Karena rekomendasinya adalah biasanya orang-orang yang makan di sini, mereka pesen menu-menu yang tadi kayak bami goreng, capcah, nasi goreng. Ini menu tengahan. Nanti mereka dikasih piring lagi kayak begini, dan mereka comot-comot kayak gitu. Dan kita ikutin rekomendasi dari mereka, karena itu bisa dikatakan cara yang terbaik, menikmati makanan di warung Bami Ketandan. Oke, ada tiga menu di sini. Ini kita, ya kalian lihat di sini. Ini nasi goreng, kekian. Nah, ini kekiannya. Tuh, kekiannya. Dan ini campur sama daging babi dan ayam. Ya. Oke, kita cobain dulu. Kenapa gue cium? Karena masak yang pakai arang, dan ini smoky-nya dapat. Smoky-nya harusnya dapat, ya. Kita cobain dulu. Kalian bisa request juga pedas atau nggak pedas. Wah, nasi gorengnya legit. Nasi gorengnya legit. Dagingnya berasa. Daging ayam, daging babinya nyampur, nge-blend. Perfekt. Rasanya nggak gurih, tapi legit. Udah. Rasanya tuh pas. Asin gurihnya pas. Pedasnya pas. Gue pesen yang sedang. Ini tuh yang semakin dikunyah, semakin keluar rasanya. Nasi gorengnya. Nih, telurnya juga banyak. Ayam dilagan. Dagingnya juga banyak. Dan tipe nasinya itu tipe yang terurai. Biasanya kalau kayak gini yang nasi yang lebih kering dan kalau menurut ilmu masaknya atau rekomendasi masaknya adalah yang ditaruh kulkas malem. Nah ini, gue nggak tahu taruh kulkas apa enggak, cuman ini nasi goreng yang teksturnya perfect. Kayak kian. Jadi kayak kian tuh kayak daging cincang. Terus campuran lemah. Jadi kayak gini. Dia kayak apa ya? Cuy nggak? Digigit langsung lumel juga nggak. Tapi dia kayak ada. Tekstur apa ya? Udah enak. Ada telurnya juga. Ada aroma babinya juga. Tapi enak. Teksturnya tuh kayak. Ternyata nggak. Soft gitu ya. Terus kita coba ini nih. Kalian lihat. Capcai. Capcai goreng. Gue pesen capcai goreng. Ini yang ayam. Biar kameramen juga bisa makan. Oh ada udang, udang goreng tepung. Kuahnya pink. Pink capcai. Pertama. Ini udang lagi. Daging ayam. Daging ayam. Oke. Kita cobain. Capcainya. Kuahnya pink. Wangi smoky-nya tetap. Karena masaknya pake arang. Kalian harus cobain. Kalau ke Yogyakarta. Ini rekomendasi. Sayurnya masih segar. Rasa sayurnya juga enak. Dan rasa kuahnya itu unik. Kayak kuah puyung hai. Tapi dia versi gurihnya. Ada kemiripan. Sepukuan ya. Kalau kuah puyung hai. Ayamnya banyak dada ya Bapak. Dapet dada. Udangnya goreng tepung itu dicampurin. Jadi. Apa. Crispy-nya udah hilang. Tapi lembut. Sepung gorengnya itu nempel. Jadi aromanya keluar. Pasti kuahnya enak. Unik. Ini nasi goreng Chinese food yang smoky. Nah sekarang. Mie. Mie-nya kita cobain. Ini kalian lihat mie-nya. Ada ayam. Ada kekian. Ada udangnya. Ada sayurnya. Kita cobain. Ya. Terus. Pakai acar. Cobain mie-nya dulu original. Mie telurnya enak. Mie-nya yang. Tapi bukan kayak mie telur. Tengah-tengah. Antara Mbak Mie. Mbak Mie-babi itu. Atau mie telur. Gini. Dan teksturnya penyel. Rasa smoky. Gurih. Enak. Ada. Acarnya fresh. Buat netralin. Oke. Oh sama ada. Cabai rawit di sini. Ada juga ini. Sambal. Coba kita cobain. Sambalnya macam sambal kemplang jaman dulu. Kalau kalian masih ingat atau pernah coba. Dan pedes saja. Pedes baik. Pedesnya pedes. Pedes manis gitu. Ecemnya enggak terlalu banyak. Sedang pas. Just like. Terus. Rasanya gurihnya juga. Enggak terlalu nendang. Jadi kalian enggak langsung nendang. Ini perpaduan. Perfect. Sempurna. Dan. Kalau. Portinya cukup gede. Nih. Tuh. Senyengkal. Dan dia tinggi. Banyak. Jadi kalau kalian makannya enggak terlalu banyak. Gue saranin pesan satu aja. Ini. Kalau kalian mau. Pesannya kombinasi. Jadi bisa. Bisa seimbang. Ada karbu. Ada. Protein. Nabati. Jadi tempatnya ini. Wanung Bami Ketandam. Di Jalan Bayangkara. Nomor 17. Yogyakarta. Kalau musim liburan. Kalian siap-siap ngantri ke sini. Ya. Yaudah. Gue mau lanjutin makan. Kekiannya enak. Yaudah. Baik. Gue mau lanjutin makan. Ini. Kalian. Kalau ke Yogyakarta. Harus coba ini. Makanan mengandung babi ini. Warung Bami Ketandam. Walaupun Bami. Tapi. Ininya nih. Yang populer. Ya. Siap-siapnya is emas. Lengkap. Ya. Yaudah. Kalau kayak gitu. Gue mau lanjutin makan. Sama tim gue. Dari situ. Kita langsung balik ke Tangerang. Oke Bray. Tapi sebelum itu. Jangan lupa subscribe. Share video ini. Kalau kalian mau ke Yogyakarta. Dan. Jangan lupa komen. Kalau ada info. Untuk makanan mengandung babi. Yang mau kita liput. Oke. Bray. Endorse. Boleh. Welcome. Ya. Oke. Yaudah. Kita lanjut makan dulu. Oke. Ciao. Oke. Bray. Kita udah selesai. Kita bayar. Oh. Gak ada orang. Makan gratis ya. Halo. Berapa. Jadinya. Di. Wah. Mantap. Kenyang. Perjalanan jauh. Langsung. Kita. Asal jangan ketiduran di jalan. 200. 199. 199. Iya. Wah. Makan sebanyak itu. 199. Pakai debit bisa gak? Nama cash aja. Oh. Hanya cash. Oke. Oh. Untung ada cash. 199. Iya. Oke. Bray. Jadi. Disini. Oh. Oke. Ya. Makasih. Jadi. Disini. Oke. Tuh. Kalian bisa lihat. Oke. Kita langsung cabut ke Jakarta. Tangerang. Oke. Thank you. Oke. Thank you. Bah. Semua. Thank you ya. Semuanya. Makasih. Ya. Tadi. Cek. Diamnya. Ada di. Oh. Ini. Nah. Ini. Ini. Yang punya resto. Halo Cek. Halo. Kita tadi numpang video in. Ya. Makanannya enak. Mantep. Mantep. Dari tahun berapa Cek? Jualan. Berapa? 59. 59. Wah. Oke. Tahun 59. Iya. Reset masakan. Asli dari Cek. Iya. Oh. Mantep. Mantep. Oke. Kalau begitu. Cek. Kita pamit dulu ke Tangerang. Ya. Semoga semakin rame. Sehat terus. Ya. Oke. Thank you. Thank you. Ya. Oke. Brai. Tadi kita udah pamitan sama Cek Diamnya yang punya langsung dari tahun berapa tadi? 59 ya. Oke. Jadi kita langsung cabut. Jangan lupa subscribe. Dan like video. Share. Kalau kalian mau ngajak keluarga kalian ke sini. Ke warung Bami Ketandan. Dahulu Bami Cek Diam. Di Jogja. Oke. Makanannya worth it untuk kalian kunjungi. Terlebih nasi goreng kayak gian. Yaudah. Gue langsung cabut. Ciao. Brai. Bonus. Buat kalian yang mau ke Jogja. Nyari tempat kopi yang enak. Unik. Ya. Unik. Ini. Jadul. Company. Coffee and Ice Cream. Tempatnya jadul. Jaman company. Ya. Dia jaman-jaman company. Pokoknya tempatnya jadul. Enak. Cozy. Kalian mampir aja ke sini. Review-nya gimana. Tanya reviewer kopi. Jangan tanya reviewer babi. Oke. Ciao. Ciao. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati